Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama Sinja Entertainment dengan saya Ocu. Kali ini Ocu akan merangkum sebuah film pada era tahun 90-an yang dimana saya atau mungkin juga kalian ketika nonton film ini dulu, masih numpang di rumah teman atau tetangga dengan penuh perjuangan. Kenapa? Karena pada saat masih bolcil dulu, teman-teman yang punya TV ini songongnya minta ampun. Sampai tega ngebiarin saya dan teman sepermiskinan lainnya nonton di lubang-lubang kecil di balik jendela dan pintu rumah si teman kampret yang punya TV ini. Sebenarnya Ocu cukup kagum dengan film Story of Ricky ini yang dimana pada zaman itu efek CGI dan praktikal belum ditemukan. Akan tetapi efek pemunceratan pada film ini berhasil membuat orang seperti saya yang gampang mual akan darah merasakan bulu-bulu berdiri melihat kekejaman dan kesadisan pada film ini. Marilah para orang tua bernostalgia dan inilah alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah bus polisi yang mengantarkan para tahanan baru ke penjara. Perlu kalian ketahui bahwa pada zaman ini kelompok kapitalis telah menguasai semua organisasi yang artinya penjara pun bisa dijadikan sebagai lahan bisnis. Pria botak ini bernama Edward ia dihukum karena telah menstit video polisi yang menanyakan kerja kalian apa? Selanjutnya pria yang berbaju hijau ini bernama Lisan ia ditangkap dan dipenjara atas kasus penganiayaan terhadap salah satu rakyat jelata. Itu pun karena sudah viral baru diproses. Sementara pria yang berbaju coklat ini bernama Ricky sang tokoh utama kita dalam film ini. Ia dijebloskan ke penjara karena melakukan pembunuhan terhadap seorang pria yang telah membunuh ayang bebeknya. Pada saat pemeriksaan Ricky yang melewati detektor logam ini tiba-tiba berbunyi seketika polisi ini pun langsung meminta Ricky untuk membuka outfitnya. Akan tetapi tidak ditemukan apa-apa lalu dilakukanlah scanning pada tubuh Ricky yang ternyata terdapat empat butir peluru yang bersarang di dada six-packnya ini. Ia pun beralasan bahwa empat butir peluru ini adalah sebuah kenang-kenangan di dalam hidupnya. Perlu diketahui bahwa penjara ini dibagi menjadi empat sektor yakni sektor utara, barat, timur, dan selatan. Setiap sektor di penjara ini dipimpin oleh empat orang penguasa yang berbeda. Tentunya yang paling berkuasa di penjara ini adalah ketua sipir diikuti oleh asistennya dan beberapa jajaran penting lainnya. Scene beralih pada sebuah kamar mandi penjara yang dimana diperlihatkan seorang pria yang bernama Ferdy sedang menggosok jigong karena hari ini adalah hari terakhir dia di penjara karena esok harinya dirinya akan bebas dan dapat memancing seperti dulu lagi. Tiba-tiba datang sekelompok preman yang dipimpin oleh Samuel yang dimana Samuel ini cukup memiliki kuasa di sektor utara karena dia adalah tangan kanan ketua sektor utara. Makanya tidak heran kerap kali ia mengganggu tahanan lain seperti Ferdy ini. Kesal dengan Samuel yang menghancurkan mainan yang akan ia berikan kepada anaknya, Ferdy pun mencoba melawan akan tetapi tentunya perlawanan ini sangatlah sia-sia. Samuel langsung meratakan mulut, hidung, serta dahinya Ferdy dengan menggunakan pahat kayu. Sesaat kemudian datanglah Ricky, ia langsung mensleding Samuel yang menghebatkan Samuel tertusuk beberapa paku di mata dan di wajahnya. Anak buahnya Samuel pun mencoba melawan Ricky akan tetapi hanya dengan tetapan saja membuat anak buahnya Samuel ini mengurungkan niatnya. Dandam akan perbuatan Ricky terhadap dirinya, Samuel pun menyogok polisi dan meminta polisi ini agar melepaskan tahanan berbadan besar yang bernama Zorro. Sin berpindah kepada Ferdy yang memohon kepada polisi agar ia besok dibebaskan karena masa tahanannya sudah habis. Akan tetapi polisi ini tidak memberikan permintaan Ferdy karena hak bebas seorang tahanan ditentukan oleh para ketua sektor. Pada malam harinya terlihat seorang polisi sedang bertugas piket malah menjaga tahanan. Tiba-tiba ia dikagetkan melihat si Ferdy telah inalilahi dengan cara menggantung dirinya akibat frustasi pada keputusan polisi. Ricky yang mendengar kabar bahwa Ferdy telah inalilahi dengan cara yang tidak wajar seketika ia pun langsung mendatangi mayat Ferdy dan memberikan mainan anaknya yang telah ia perbaiki. Ricky yang selalu berpegang teguh dengan prinsip hablu minallah hablu minan nas ini langsung emosi dan akan membalas perbuatan orang yang telah membuat Ferdy meninggalkan dunia yang hanya permainan dan senda gurau belaka ini. Al-Quran Surat Muhammad Ayat 36 Kesokan harinya di saat Ricky sedang membersihkan tubuhnya alias mandi tiba-tiba ia langsung dibokem oleh Zoro yang berbadan jumbo yang hampir mirip seperti Balmon ini. Bak membangunkan harimau yang sedang tertidur. Bak membangunkan bapak saya jam 7 pagi padahal ia baru pulang nonton organ jam 4 subuh. Emosi yang sedang memuncak ini seketika Ricky langsung melepaskan ulti andalannya yang membuat isi perut Zoro ini langsung keluar dan meninggal di tempat. Melihat Zoro yang sudah duluan ke akhirat membuat Samuel tersulut emosi dan ia juga menyerang Ricky dengan sebuah senjata tajam. Bukannya menghindar si Ricky ini malah sengaja menerima senjata tersebut untuk menangkap tangan Samuel dan mematahkan tangan Samuel yang tidak pernah ia gunakan untuk kebaikan ini. Akibat perbuatannya telah membunuh Zoro dan Samuel, Ricky pun dihampiri oleh sang ketua sektor utara yang bernama Oscar. Lalu Oscar ini pun memberitahukan kepada Ricky bahwa dirinya yang sebagai ketua sektor lebih tinggi pengaruhnya dibanding polisi. Dan hanya kepala sipir penjara lah yang posisinya berada di atas Oscar. Maka dari itu ia pun meminta Ricky agar patuh dan taat kepada dirinya. Ricky yang sedang berada di sel isolasi mencoba dan berusaha memulihkan luka dalam akibat bogeman Zoro. Pada saat itulah ia teringat akan kenangan masa lalu yang dimana saat ia hendak ke TPU membaca Yasin, sang paman pun sudah berada di sana dan ia pun meminta Ricky untuk menunjukkan sejauh apa kemampuannya dalam bela diri. Meski si Ricky sudah melakukan banyak gaya bahkan bersalto-salto di depan pamannya, terlihat ia sangat mudah dijatuhkan. Lalu sang paman pun mengajari Ricky sebuah teknik bela diri yang bernama Cigong. Entah karena tidak ada tempat atau lokasi lain, bukannya takut mereka berdua malah menjadikan TPU sebagai tempat pembelajaran. Kesokan harinya diperlihatkan dengan wakil kepala sipir yang biasa dipanggil bos. Ia mengintrogasi Ricky dan mencurigai bahwa Ricky adalah seorang agen mata-mata untuk mengetahui aktivitas yang ada di penjara. Meskipun Ricky ini ditanyai berulang-ulang kali akan tetapi dirinya tidak menggubris sedikit pun pertanyaan wakil sipir ini. Namun ketika wakil sipir ini memperlihatkan foto ayang bebeknya, barulah ia mau menghadap wakil sipir. Tiba-tiba tangan Ricky langsung dicaplok oleh wakil sipir ini menggunakan tangan besinya. Ia pun kembali menanyai Ricky tentang siapakah dia sebenarnya. Ricky pun menjawab, Kamu nyanya! Lagi dan lagi Ricky memilih untuk diam dan tetap bungkam. Melihat foto bebeknya yang diremas dan dihina seketika Ricky langsung menghancurkan meja dan memperingati wakil sipir untuk tidak mencampuri urusan pribadinya. Sin berpindah memperlihatkan anak buah almarhum Samuel sedang bermenung menikmati panggilan alam. Tiba-tiba ia diseret oleh sekelompok tahanan sektor utara yang telah lama menyimpan dendam terhadap dirinya. Kelompok tahanan yang dipimpin oleh Andreu dan rekan-rekannya ini berniat mengirimkan si botak menyusul bosnya Samuel ke akhirat. Si botak yang tidak memiliki dukungan ini lagi pun memohon kepada Andreu agar dirinya tidak jadi dibunuh. Saat yang bersamaan datanglah Oscar sang ketua sektor utara memarahi Andreu karena tidak menghargainya sebagai ketua. Oscar yang berulang-ulang kali mengingatkan kepada para tahanan yang berada di sektornya ini untuk tidak melakukan dan mengambil keputusan tanpa ada izin darinya ini pun ditentang oleh Andreu yang mengatakan bahwa Ricky adalah harapan bagi mereka untuk bisa bebas dari kezaliman. Mendengar perkataan Andreu seketika Oscar langsung mengayunkan pedang dan mengenai tepat di pipi Andreu hingga pipinya ini langsung terbelah. Oscar pun dipanggil oleh wakil sipir untuk merapat ke ruangannya. Ia pun mengatakan bahwa keberadaan Ricky di penjara mulai berbahaya dikarenakan para tahanan sudah mulai berani untuk menentang ketua sektor dan wakil sipir. Maka ia pun menyuruh Oscar untuk membunuh Ricky agar para tahanan tidak memiliki harapan dan tidak berani menentang mereka lagi ke depannya. Ricky yang selalu menanamkan sifat inelohama asobirin ini awalnya menolak keras ajakan Oscar untuk bertarung dengannya. Akan tetapi setelah para tahanan memberitahukan bahwa Andreu telah dibunuh Oscar dengan semangat yang berfire-fire Ricky pun mulai menyerang Oscar. Di tengah pertarungan Oscar yang mulai curang mengeluarkan pisau dan menamburkan skincare Aspire yang membuat mata Ricky mengeluarkan darah dan tidak bisa melihat lagi. Tentu saja pertarungan ini pun dipimpin oleh Oscar. Melihat Ricky yang sudah buta mam ini dimanfaatkan oleh Oscar untuk memutuskan urat lengan tangan kanannya sehingga hal ini semakin membuat Ricky tidak berdaya. Beruntungnya si Ricky ini menemukan sebuah seluruh air dan langsung memecahkannya agar ia bisa membasu kedua matanya. Oscar melanjutkan serangannya namun hanya dengan satu serangan saja membuat bola mata Oscar langsung keluar dan jatuh ke tanah. Oscar yang merasa dirinya sudah tidak mampu lagi melawan Ricky ia pun menusuk perutnya sendiri. Melihat hal tersebut Ricky pun menghampiri Oscar dan menasihatinya agar jangan bertindak goblok. Tiba-tiba Oscar mengeluarkan usus sebesarnya dan mencikik leher Ricky dengan usus tersebut. Seketika Ricky pun langsung naik sukar dan menyelesaikan pertarungan dengan sekali pukulan. Atas kematian sang pemimpin sektor utara membuat para tahanan kembali menemukan semangat mereka. Mereka bersama berdemo kepada wakil sipir dengan meneraki tidak ada yang mereka takuti karena Ricky sekarang sudah berada di pihak mereka. Tentu saja ancaman seperti ini membuat para ketua tiga sektor lainnya tersulut emosi dan mereka mengeprek beberapa tahanan untuk kembali menakuti mereka. Tak kenal maka tak tahulah. Maka dari itu kita perkenalkan dulu para pemimpin ketiga sektor di penjara ini. Yang pertama sang pemimpin dari sektor barat yang bernama Logan. Yang kedua pemimpin dari sektor timur yang bernama Tarzan. Yang terakhir pemimpin dari sektor selatan bernama Dragon. Saat Ricky akan kembali ke selnya ia melihat seorang pria yang bernama Shah. Dia ini adalah anak baptis Oscar yang telah dibuat modar oleh Ricky. Merasa kasihan Ricky pun menghampirinya dan mengajarinya bermain seruling. Saat Ricky memberikan tutorial kepada Shah tiba-tiba ia langsung menangis karena Shah tidak memiliki lidah akibat dipotong oleh entah siapa. Kembali merasa ibah Ricky pun memberikan harta satu-satunya yang ia miliki kepada Shah yakni sebuah seruling dangdut. Lalu Shah pun membalas kebaikan Ricky dengan memberikannya sebuah daun. Setelah diendus-endus Ricky pun tersadar bahwa daun ini adalah daun haram berjenis narkoboy. Ricky pun menanyakan kepada Shah dari mana ia mendapatkan daun tersebut. Shah pun menunjuk ke arah barat yang berarti Logan adalah pelaku yang bercocok tanam mengembangkan daun haram tersebut. Tanpa mereka sadari percakapan mereka didengar dan diketahui langsung oleh Logan. Akibat hal tersebut, Shah pun dipanggil oleh ketiga ketua sektor. Mereka meminta Shah untuk membuktikan jika dirinya bukanlah pengkhianat dengan cara Shah akan diminta dan disuruh untuk membunuh Ricky. Akan tetapi Shah tetap tidak mau membunuh Ricky. Seketika Logan langsung mengirimkan Shah untuk bertemu dengan bapak angkatnya. Malam harinya para tahanan sedang bergibah secara berjemaah. Ternyata yang mereka lihat adalah mayat sayang telah dibakar dan dikuliti. Mengetahui hal tersebut membuat Ricky kembali naik sugar dan membakar ladang narkoboy yang berada di sektor barat tempat daerah kekuasaan Logan. Kedua orang yang saling emosi ini tanpa basa-basi langsung bertarung. Logan langsung mengeluarkan Hiraishin no Jutsu tepat pada bagian titik cakra tenaga dalam Ricky. Ricky pun dibuat tidak berdaya oleh Logan. Terlihat para tahanan yang mengetahui pertarungan mereka seketika. Mereka semua langsung OTW menuju tempat TKP untuk memberikan dukungan dan semangat kepada Ricky. Saat yang bersamaan seorang anggota polisi melapor kepada wakil sipir yang memberitahukan bahwa besok pagi kepala sipir akan datang ke penjara. Akan hal tersebut membuat wakil sipir ini panik dan menyuruh anak buahnya ini untuk mengaktifkan mode alarm kosong. Beralih kepada Ricky yang dimana dirinya telah dikeroyok oleh tiga orang penguasa sektor di penjara ini. Mereka memberitahukan bahwa perbuatan Ricky yang membakar ladang narkoboy akan memancing kemarahan dari kepala sipir. Saat Tarzan akan mengakhiri hidupnya, beruntunglah peringatan alarm kosong telah aktif dan menembaki seluruh tahanan yang masih berada di luar. Tarzan pun membawa Ricky ke salah satu sel isolasi untuk menghabisinya. Tiba-tiba sel tersebut dialiri-aliran semen yang membuat mereka berdua terjebak. Namanya juga bintang film, Ricky ini pun kembali meloloskan diri dan menyelamatkan Tarzan. Kesokan paginya kepala sipir pun datang bersama putra gendut kesayangannya. Saat hendak masuk, putranya kepala sipir ini terjatuh dan ia mengengek. Kepala sipir pun mempertanyakan siapakah yang memasang karpet yang membuat anaknya sampai terjatuh ini. Salah satu anggota polisi pun menarik seorang tahanan untuk dijadikan kambing hitam. Lalu kepala sipir ini langsung menusuk mata tahanan ini sampai bola matanya keluar. Lihatlah ekspresi dari anak kepala sipir ini yang membuat saya, eh, rasakan dan bunuhkan dia gadangko. Telah sampai di dalam ruangannya, kepala sipir ini pun bertanya kepada wakilnya apakah yang terjadi saat ia pergi berlibur. Dengan gogup, wakil sipir ini mengatakan bahwa ladang narkoboy mereka telah dibakar habis oleh Ricky. Mendengar hal tersebut, membuat kepala sipir ini langsung naik sugar. Dengan emosi, kepala sipir ingin melihat langsung orang yang telah berani menghancurkan bisnis dalam penjaranya ini. Namun, seemosinya kepala sipir lebih emosi lagi si Ricky ketika melihat kepala sipir yang menjabat sebagai aparat negara, tapi memanfaatkan jabatannya untuk melakukan bisnis haram dan membunuh para tahanan seenak jidatnya. Ricky yang saat ini hanya ada satu alasan di dalam benaknya, yakni selama polisi masih ada, maka barang haram tersebut masih akan terus beredar. Maka, Ricky dengan sekuat tenaganya memutuskan rantai yang membelenggunya dan langsung menarik outfit kepala sipir. Namun, tiba-tiba Tarzan kembali datang untuk melanjutkan babak keduanya dengan Ricky. Dengan seluruh kekuatannya, Ricky berhasil melepaskan diri dari Tarzan. Ia pun berbalik menyerang Tarzan sampai Tarzan kehilangan tangan dan setengah wajahnya. Tanya yang tampan ini, tiba-tiba panel besi seberat 20 ton turun dari atas. Sebisa mungkin Ricky terus berupaya mencegahnya agar dirinya tidak jadi kerupuk peyek. Cukup kagum dengan kekuatan Ricky, kepala sipir ini pun menambahkan sedikit hiburan bagi anaknya. Dengan cara menyentrum Ricky menggunakan listrik berkekuatan 100 ribu volt. Tarzan yang merasa telah dikhianati oleh kepala sipir karena kepala sipir ini dengan teganya menjatuhkan besi 20 ton ini padahal Tarzan masih berada di sana. Ia pun berbalik mendukung Ricky dan kasihan melihat Ricky karena beban hidupnya saja sudah berat. Ditambah lagi besi 20 ton ini menimpasi Ricky. Maka Tarzan pun membantu Ricky dan menyuruhnya untuk keluar dan membunuh kepala sipir. Saat berhasil keluar dari sel dan lolos dari maut ketika Ricky hendak menghadapi kepala penjara tiba-tiba kepala sipir ini mempunyai banyak surprise untuk membuat Ricky modar. Ricky pun diikat dengan rantai dajjal dan ia akan ditimbun dan dikubur ke dalam tanah. Hal ini dilakukan agar pihak penjara bisa kembali menakut-nakuti para tahanan agar mereka tidak ada yang berani melawan. Sekaligus kepala sipir ini menantang Ricky jika dirinya mampu bertahan selama 7 hari tanpa makan, tanpa minum, tanpa udut. Kepala sipir ini berjanji akan membebaskan Ricky dari penderitaannya. Lalu seluruh para tahanan pun diminta untuk menimbun Ricky secara bergiliran. Tentu saja mereka semua menolak permintaan kepala sipir. Akan tetapi para tahanan ditembaki dan dibunuh. Mau tidak mau suka tidak suka akhirnya para tahanan ini pun menimbun Ricky secara berjamaah. Pako jajok mana ada mencelik pajak baru oke yo? 6 hari kemudian tibalah hari yang dimana Ricky akan dikeluarkan dari kuburan dan terlihat si babi kecil ini sangat bahagia dan mengharapkan Ricky telah inalillahi. Akan tetapi saat eskapator ini mengangkat tubuh Ricky yang ternyata Ricky telah memang sudah meninggoy. Tapi bohong seketika Ricky langsung melepaskan dan memutuskan rantai yang mengikat tubuhnya. Bila berkata ia dusta, bila berjanji ia mungkir dan bila dipercaya ia berkhianat. Dan itulah sifat yang dimiliki oleh kepala sipir ini yang tidak menepati janjinya dulu. Ketika Ricky mampu bertahan selama 7 hari maka ia akan dibebaskan. Alih-alih dibebaskan si Ricky malah mendapatkan siksaan yang lebih sadis. Dimulai dari dipukuli dengan kunci Inggris, dilanjutkan dengan memukul satu pistol dua pelor milik Ricky. Dan diakhiri dengan pisau silet yang dimasukkan ke dalam mulut Ricky. Lalu ditampari yang membuat mulut si Ricky ini. Ah, sudah lah. Selesai disiksa Ricky pun kembali dimasukkan ke dalam penjara. Pada saat itu ada seorang tahanan yang merasa iba dengan Ricky karena sudah tidak makan dan minum selama 7 hari. Saat yang bersamaan anak buah samil yang botak ini melihat dan mengadukan kepada wakil sipir bahwa seorang tahanan telah memberikan Ricky sepiring nasi padang. Sang wakil sipir ini pun langsung menghampiri tahanan tersebut. Dan setelah disiksa ia pun mendatangi si Ricky untuk memberikan dan memperlihatkan kepada Ricky bahwa siapapun yang membantu dirinya akan tewas secara tragis. Wakil sipir yang melihat Ricky sudah tidak berada di selnya ini pun masuk ke dalam untuk memeriksa. Tiba-tiba Ricky muncul dari atas dan langsung membogem kepala si botak ini sampai kepalanya terputus. Melihat tahanan yang baik hati ini telah inalilahi membuat Ricky dan para tahanan lainnya telah kehilangan kesabaran. Sehingga mereka bersama melawan balik para pemegang kuasa di penjara ini. Melihat wakil sipir ini sudah tidak berguna lagi lalu kepala sipir pun membunuh wakilnya menggunakan sebuah pistol yang dapat meledakkan manusia. Saat yang bersamaan datanglah Logan dan Dragon untuk membantu kepala sipir dalam menghabisi Ricky. Melihat Logan yang kakinya sudah diputuskan oleh Ricky membuat Dragon melarikan diri dari pertarungan. Tiba-tiba kepala sipir ini kembali mengkhianati Dragon dan membunuhnya. Tiba-tiba pertarungan bayuan antara kepala sipir dengan si Ricky. Yang tidak disangka kepala sipir ini mempunyai obat yang bisa membuat tubuhnya menjadi lebih besar. Jika dilihat lebih teliti perubahan tubuh kepala sipir ini lebih mirip seperti ikan sapu-sapu. Mengakhiri pertarungan dan perbuatan zalim kepala sipir ini Ricky pun melemparkan kepala sipir ini ke dalam sebuah tempat penggilingan daging. Di akhir film terlihat seluruh para tahanan sedang bergelut melawan polisi. Tiba-tiba Ricky pun datang dan melemparkan kepala bos mereka sehingga membuat pertarungan antara tahanan dan polisi ini seketika berhenti. Lalu Ricky pun yang sudah mencapai level 15 ini berlari dan merobohkan tembok penjara yang membuat seluruh tahanan bergembira karena mereka semua akan bebas secara berjamaah. Pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil pada film ini ialah lu punya duit, lu punya kuasa, lu punya kuasa tentunya lu akan punya duit. Seperti halnya kepala sipir dalam film ini ia mempunyai kekuasaan yang dimanfaatkannya untuk mencari duit dari penjara dengan cara menanam narkoboy. Tapi tidak selalu prinsip lu punya duit, lu punya kuasa ini berlaku kepada 1% orang yang contohnya General Hugeng, Hakim Artijo Al-Kostar dan orang-orang terhormat lainnya. Inilah contoh orang-orang yang selalu menaruh Tuhan dan kehormatan di atas segalanya. Tidak bermateri melawan orang yang bermateri bisa jadi menang dari segi kehormatan. Dan sudah terbukti contohnya para pahlawan kita Muhammad Hatta yang menolak dibeli oleh Belanda. Mereka sudah wafat pun tetap dihormati dan memang orang yang hidup sebagai 1% ini jarang hidup lama dan seringkali dijatuhkan dan di fitnah. Bukan seperti para koruptor yang hidup lama tapi selalu berlutut dan menjadi buddha. Mereka tidak mau tahu cara dan bagaimana dalam mendapatkan bahkan saudara mereka korbankan akibat mentuhankan sejumlah uang. Ingatlah saudara-saudariku bahwa sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan bahkan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah SWT. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 36 Dan semoga kita semua terbebas dari segala sesuatu yang menjerumuskan kita ke dalam nerakanya. Dan semoga kita dilindungi dari fitnah dajjal karena kita sudah hidup sebagai umat penutup yang berada di akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Ocu yang mewakili Sinja Entertainment mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang telah support channel ini. Semoga kebaikan kalian diberikan balasan yang terbaik oleh Allah SWT karena telah menyenangkan hati saudaranya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Uns, uns, tayang, gendong. Terima kasih.